Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi ini? 152 lagi, yaitu percakapan. Nah, untuk nomor 13-17, lengkapi dialog dengan kata-kata yang sesuai. Nah, di sini percakapan antara Galang dan Andre. Galang, silakan masuk Andre. Andre, wow, apakah ini ruang tidurmu? Ini sangat titik-titik. Nah, nomor 13 ini belum jelas lagi ya, kita perhatikan. Sebenarnya, saya pikir tidak terlalu rapi benar. Nah, jadi jawabannya nomor 3 ini tidih ya, karena berkaitan dengan yang perkataan si Andre. Jadi, di sini jawabannya adalah tidih. Kita lanjut. Saya merasa ini masih titik-titik. Nah, nomor 14, lawan tidih ini, lawan bersih ini, atau rapi ini apa? Yaitu mesi ya, berantakan. Nah, berantakan, mesi. Kemudian kita lanjut. Nomor berikutnya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Galang, saya masih memiliki terlalu banyak buku. Dan saya tidak tahu di mana untuk meletakkannya. Laci saya sudah penuh. Itulah sebabnya saya meletakkan, meletakkan buku-buku, sebagian dari buku-buku tersebut, titik-titik my bed. Nah, kalau tempat tidur ini di mana biasanya? Tentu di bawah, under, ya. Under my bed. Lanjut, Andre. Tidakkah terpikir oleh kamu di sana terlalu berdebu untuk meletakkan buku kamu itu di sana? Biasanya, di sana itu biasanya banyak titik-titik di bawah tempat tidur. Nah, ini dusty di sini ya. Maka, a lot of dust, banyak debu ya. Jadi, ini nomor 16, itu adalah dust. Kita lanjut ke Galang. Ya, tetapi saya tidak tahu di mana lagi saya harus meletakkannya. Andre, kenapa tidak kamu sumbangkan saja buku-buku yang tidak kamu baca lagi? Saya tahu sebuah tempat untuk menyumbangkan buku-buku tersebut. Nah, si Galang, itu ide yang bagus. Maukah kamu membantu saya untuk menyortir bukunya? Nah, si Andre, tentu saja mari kita mulai dengan mengeluarkan buku tersebut. Kemudian, kita bisa titik-titik buku-buku itu dari debu bersama-sama. Nah, kalau sesuatu yang berdebu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita meng-clean, membersihkannya. Jadi, kita bisa membersihkannya dari debu-debu bersama-sama. Kemudian, baiklah, terima kasih, Andre. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.